Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Inside Jamber Di video kali ini Pak Ali akan menjawab pertanyaan Dari Ndainen Maaf kalau salah baca namanya Kita akan bahas Kalau 6 dibagi 2 dalam kurung 1 plus 2 kurung tutup Bagaimana Pak? Nah kalau tidak ada tanda Seperti nanti dikalikan disini ya Oke serius tanya Oke akan dengan serius saya jawab juga Pertama yang harus kita lakukan Kita harus paham Prioritas operasi matematika Ya Yang pertama Dahulukan tanda kurung Tentu saja nanti 1 plus 2 ini akan kita kerjakan lebih dahulu Oke dahulukan tanda kurung Nomor 2 Dahulukan eksponen Eksponen dan akar Kalau ada eksponen dan akar Ya itu kita dahulukan Setelah tanda kurung Tentu saja Oke Akar dijadikan pangkat Jika ada kebingungan Bukan pengkat ya Pangkat ini Maaf salah ketik Ya disini seharusnya pangkat Angkat Ya disini akar dijadikan pangkat Jika ada kebingungan Oke Ini warnanya akan saya ganti Sementar Ganti kuning Misalnya ya Akar dari 5 Kalau tidak ada angkanya disini defaultnya 2 ya Dijadikan 5 pangkat setengah Ya Sepernya Ya Rasanya sudah umum ini ya Kalau di tingkat SMA ke atas sudah paham SMP sudah juga paham ini mungkin ya Jadi akar dari 3 Disini 7 Adalah 3 pangkat 1 per 7 Jadi Kalau ada kebingungan dalam operasi Akar ini kita jadikan pangkat gitu saja Ini lebih mudah Oke Kemudian berikutnya Prioritas yang ketiga adalah Perkalian dan pembagian Setelah pangkat kita kerjakan Ya Kerjakan perkalian dan pembagian Oke Sama dengan akar tadi Kalau akar bingung ini Mana yang harus Bagaimana mengerjakannya Jadikan saja akar dari pangkat Kalau perkalian dan pembagian Kalau misalnya ada kebingungan Kayak disini Kan ada kebingungan disini nih Bagaimana Jadikan pembagian itu perkalian Pembagian dijadikan perkalian jika ada kebingungan Ya misalnya Rumusnya seperti ini A Kalau dikali B Ya Dibagi C misalnya Ya ini A dikali B Dikali 1 per C Kalau Cuman B dibagi C Ya sama B dikali 1 per C Nah Kalau perkalian ini Sudah kita lakukan Ya Perubahan ini sudah kita lakukan Bisa kita balik-balik 1 per C Ya Dikali B Dibalik hasilnya pasti sama Ya Kemudian yang keempat Penjumlahan Ya terdiri dari penambahan dan pengurangan Ya Baru kita Kerjakan setelah 1, 2, 3 ini kita lalui Kalau ada Kalau tidak ada Tidak apa-apa Kayak ini Tidak ada pangkatnya ya Kita tidak perlu Melalui eksponen akar Tidak perlu ya Gitu Kita langsung kerjakan tanda kurung Ya Perkalian dan pembagian Dan penjumlahan tentu saja Oke Nah sama dengan perkalian Ya penjumlahan Pengurangan jadikan penambahan Jika ada kepinggungan Ya Jadi misalnya A dikurangi B Bisa kita jadikan A ditambah Ya Minus B Kalau kita sudah Jadikan ini Kita gunakan Bisa gunakan Sifat komutatif Memudahkan kita Ini jadi Min B tambah A Sama Tidak masalah Ya Jadi kenapa kita Kalau ada kepinggungan Kita rubah Ini agar Kita bisa Memanfaatkan Sifat Komutatif Urutannya Dibolak-balik Dibolak Hasilnya sama Kalau sifat komutatif Ini Gitu ya Oke ya Kita sekarang Menuju ke Persoalannya Persoalannya adalah 6 dibagi 2 Ya Dalam kurung 1 tambah 2 Tentu saja Kita akan Menyelesaikan yang Tanda kurung dulu Ya kan Hasilnya akan Menjadi 6 dibagi 2 Ya Terus dikali 1 tambah 2 Kan 3 Oke Kemudian Kita selesaikan Ya Seperti Pali Sarankan tadi Kalau ada pembagian Jadikan saja Perkalian Dibagi 2 Itu sama dengan D kali setengah Ya Jadi A Dibagi B Itu sama dengan A dikali 1 per B Kan seperti itu Kasih kurung juga tidak apa-apa Tidak dikasih kurung Juga tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Untuk seperti ini Ya Oke Kalau sudah Baru kita Kerjakan Ya 6 dikali setengah Atau 6 dibagi 2 Ya Itu sama dengan 3 3 kali 3 9 Sudah Ini adalah jawabannya Nah Bagaimana Kalau kita bolak-bolik Hasilnya sama Misalnya Kita jadikan 6 kali 3 Itu kemudian Kali setengah Tidak apa-apa 6 kali 3 Adalah 18 18 kali setengah Atau 18 bagi 2 Adalah 9 Sama 9 Setengahnya di depan Tidak apa-apa Setengah Dikali 6 Dikali 3 Ya Setengah kali 6 berapa Setengah kali 6 ya 3 Ini akan menjadi 3 kali 3 9 juga Nah gitu Jadi mau dibolak-balik 3 Dikali setengah dulu Terus dikali 6 Tidak apa-apa 3 kali setengah adalah 3 per 2 Kalau dikali 6 Ya Ini sama dengan 9 juga 3 setengah Eh 3 per 2 dikali 6 Itu 9 juga Jadi apapun jalan yang kita tempuh Hasilnya pasti sama Kenapa? Karena kita sudah bisa bolak-balik Jadak bingungan lagi Sifatnya sudah komutatif Ya Sifat komutatif itu ya A dikali B dikali C Itu sama dengan A dikali C dikali B Sama dengan A dikali B Eh A dikali B A Atau C ya C dikali B dikali A Dan Sama juga dengan Misalnya B dikali A dikali C Sama Penjumlahan juga seperti itu A tambah B tambah C Itu akan sama dengan A tambah C tambah B Sama dengan B tambah A tambah C Ini namanya sepatu komutatif Di bolak-balik tidak masalah Ya Jadi Seperti itu Cara kita mengerjakan Kalau ada kebingungan Perubah saja Pembagian menjadi perkalian Ya Menjadi seperti tadi Atau penjumlahan Ya pengurangan menjadi penjumlahan Nah itu akan sangat memudahkan Oke Itu saja jawaban dari saya Semoga cukup membantu Apabila masih ada pertanyaan lebih lanjut Komen di bawah Ya Apabila ada pertanyaan lagi silahkan Saya usahakan Bisa segera merespon Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih